Vena Melinda akhirnya mendatangi Polda, Jawa Timur pada Kamis 12 Januari kemarin. Datang untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan KDRT yang dialaminya. Vena pun nampak didampingi adiknya dan kedua buah hatinya, Feral serta Atala. Tidak ketinggalan kuasa hukum yang telah dipilih Vena yaitu pengacara kondang Hotman Paris, Utapea. Lantas, seperti apa Vena menceritakan kasus KDRT yang dialaminya? Benarkah kejadian ini pun sudah dialami Vena selama 3 bulan kebelakang atau baru 6 bulan berselang sejak dinikahi Ferry Irawan? Ya, kasus KDRT yang dialami Vena Melinda menimbulkan bekas yang cukup mendalam. Dalam foto yang beredar, terlihat ibu dari Feral dan Atala ini mengalami luka yang bersarang di beberapa bagian tubuhnya, termasuk di bagian hidung dan juga mulutnya yang mengeluarkan darah. Lantas, seperti apa Vena menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi? Termasuk cerita Vena terkait Ferry yang mengancam petugas hotel. Di sisi lain, pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan memang masih seumur jagung. Meski begitu, terungkap jika Vena sudah mengeluhkan ketidakharmonisan biduk rumah tangganya sejak lama. Dan seperti inilah Vena menceritakan awal mula prahara di dalam rumah tangganya. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intense Investigasi Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry Irawan kepada istrinya Vena Melinda menjadi sebuah kabar yang cukup menghebohkan di awal tahun 2023 ini. Bagaimana tidak, diduga menerima beberapa luka termasuk di bagian hidung dan mulutnya yang mengeluarkan darah. Kemarin, Vena pun akhirnya mendatangi Polda Jawa Timur ditemani oleh adik dan kedua buah hatinya, Feral serta Atalan Noval. Tidak ketinggalan juga kuasa hukum yang telah ditunjuknya, yaitu Hotman Pari Sutapea. Polda Jawa Timur ditemani oleh adik dan kedua buah hatinya yang telah menerima di rumah tangga. Polda Jawa Timur ditemani oleh adik dan kedua buah hatinya yang telah ditemani oleh adik dan kedua buah hatinya yang telah menerima. untuk BAP tambahan BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 4S1 dan pasal 4S5 dugaan KDRT fisik dan fisikis jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? tanggal 7 tapi ternyata ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir ya dengan cara di fitting, di bekap sampai rusuknya itu bisa siapa? kata dokter rusuknya retak ya itulah tujuan kami hari ini setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan diberondong lebih dari 67 pertanyaan pihak penyidik pun akhirnya menetapkan status Ferry Irawan sebagai tersangka dan akan dipanggil oleh pihak kepolisian pada Senin 16 Januari mendatang Vena pun berterima kasih kepada banyak pihak yang telah banyak membantunya sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Vena dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? ada 67 pertanyaan dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian Kadir di tanggal berapa itu? tanggal 8 ya tanggal 8 Januari ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan 3 bulan terakhir baik fisikis maupun fisik kemarin tim penyidik di Traskrim Boda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sekitar 6 orang saksi di Kediri saksi itu siapa saja diantaranya housekeeping dari pada hotel kemudian front office kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat termasuk di sana CCTV ya di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti diantaranya spray handuk yang ada percak darahnya kemudian beberapa sampel darah juga sudah diambil oleh BNJD kemudian kemarin juga langsung dilakukan gelar perkara dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka kemarin kemarin sudah dilakukan gelar perkara dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka hari ini akan dilayangkan surat panggilan saya belum tahu karena saya sibuk ngurusin cucu-cucu di agak kecil oh saya baru dengar itu ya asung karo ya bahwa amin bahwa hukum sudah berjalan bukti ini yang ditelepon aja seperti itu bagaimana kalian coba punya adik ataupun ibu anak dalam keadaan disiksa oleh orang terdekat suaminya kalau ngomong sekarang tersangka ya kemarin kan masih juga tapi kalau menurut saya siapa lagi kan hanya berdua yang bertanggung jawab istri adalah suaminya yang pasti saya ingin mengucapkan terima kasih bersama yang pertama ketua DPP yang pertama kali aku videopon ketua DPP Perindo Surabaya yang bisa pertama kali aku hubungin adalah ketua DPP yang benar-benar melihat bagaimana aku berdarah-darah pada saat ini kalau enggak beliau ngangkat telefon aku udah tahu terdiri sama kedua aku terima kasih sama teman-teman Kapolres kediri yang dari awal aku belum ada pendamping aku bikin BAP ngadu sendiri datang sendiri tertati-tati kesakitan benar-benar secara profesional aku diproses kemudian kepada teman-teman dari Polga Jawa Timur Bapak Kapolga semua Bapak masuk Bapak Demanto Bapak Tony Bapak Toto Bapak Hendra Bapak Suwarn 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 Chono Bapak Ibu Masjidah akhirnya aku bisa aku bisa sebut aku memberikan aku tiga bulan yang aku selama ini berlaku bingung mau ngapain mau atau siapa tapi kodaruluh dengan adat peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berair aku mengungkapkan bagaimana penderitaan aku secara selesai selama ini aku ingin Bapak Bapak pertahankan perkawinan tapi aku udah tak bisa dan gak sambung hati juga sama Bapak Ibu terima kasih banget sama adik sama Bapak Ibu kemana-mana aku berbaga kawakannya ya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena terjadi pada Minggu 8 Januari 2023 kemarin atau tepat pada saat pasangan ini tengah menginap di salah satu hotel di Kediri Jawa Timur terlibat cekcok yang tidak kunjung berakhir kejadian ini pun akhirnya berbuntut panjang saat feri diduga melakukan berbagai tindakan kekerasan yang akhirnya berakhir di kepolisian maka seperti inilah komentar Feral dan sikapnya akan tindakan keji yang dilakukan suami ibundanya Ferry Irawan kalau ditanya sebagai anak gimana yang pasti ancur lah sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya marah kesel itu semua pasti cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak ya itu adalah buat apa kita kebawa emosi yang paling penting saat ini prioritas saat ini adalah mama harus ada untuk mama harus ada di samping mama dan yaudah itu yang aku lakuin jadi aku kesampingkan semua perasaan itu dan aku ada buat mama meskipun gak bohong sih baru sekarang ini ya setelah semuanya selesai baru berasa tuh kayak rasa sedihnya rasa kayak marahnya gak nyangkanya itu baru bener-bener wah berasa banget sekarang itu udah maksudnya perasaan yang alami gak sih maksudnya pasti siapa sih maksudnya anak mana sih yang tega ngeliat ibunya begitu gitu loh siapa sih gitu loh cuman yang kayak aku bilang tadi aku sempat ngobrol sama papa dan menurut aku papa memberikan masukan yang sangat bijak ya bahwa dan aku rasa itu juga bener gitu maksudnya ngapain soal tonjok menonjok ajak berantem atau itu mah urusan gampang maksudnya bener-bener siapapun bisa gitu loh sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu cuman untuk mukul untuk aku mah gampang gitu loh berantem siapa aja bisa berantem gitu cuman itu kan gak penting yang paling penting adalah mama ya yang paling penting mama urusannya selesai mamanya baik-baik aja mama kita bawa ke tempat yang aman mama bisa kembali bahagia lagi kembali sehat lagi jadi ya fokus ke itu dulu kalau soal itu mah urusan nantilah gitu kita lihat aja gitu loh kalau emang mau ada gimana-gimana kan ya gak apa-apa gitu loh maksudnya pasti kita siap untuk pasang badan dan untuk jaga mama kasus kekirasan dalam rumah tangga yang dialami Vena memang menimbulkan bekas yang cukup mendalam lantas seperti apakah Vena menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini hai aku Chris Hata aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah jangan lupa ya saksikan intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu sehari tanggung tiga kali loh dan pokoknya jangan lupa di subscribe like komen dan share bye-bye ya kedatangan Vena Melinda dan Hotman Paris Utapia kemarin tidak hanya terkait kelanjutan berita acara pemeriksaannya di hadapan awak media Vena pun menceritakan bagaimana kronologi hingga kebengisan Ferry yang melakukan berbagai macam tindakan kekerasan kepada dirinya Vena pun bahkan menceritakan dimana saat kondisinya yang sudah mengeluarkan darah tidak juga membuat Ferry iba bahkan Ferry pun menghalanginya untuk mendapatkan pengobatan saya waktu berdarah begitu banyak saya mau ambil handphone e-pon saya di taruh saya mau ambil telepon hotel telepon saya di taruh kemudian saya berhasil keluar kepada lu Allah yang membuat saya bisa lari sekembikian kecil saya keluar ke kondisinya hotel saya minta-minta kemulia tidak ada yang meluangin hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak-mbak bagian kebersihan di situ dia kaget lihat saya berdarah-darah dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur mundur makanya mbaknya mundur tapi sebelum mundur saya jatuhi mbak tolong panggil polisi tolong panggil polisi saya kembali ke kamar saya ingat saya ambil handphone yang salah yang tidak ada whatsapp kemudian saya ambil whatsapp lagi saya telpon saya kemudian dia dorong lagi saya ketempol dan di situ saya ngantang matanya saya bilang ingat Ferry kamu punya ibu perempuan kamu punya adik perempuan di situlah dia seperti tersadar kumpul matanya berubah disitulah saya ada kesempatan mengambil handphone kemudian saya asal mencet dan yang terpencet video call dan mas Didi itulah ketua DPD Ferry yang bisa melihat gara saya karena dia ngangkat satu-satunya orang ingatkan dan disitulah Ferry tidak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti live kan video disitu saya merasa selamat kalau ditanya sebagai anak gimana yang pasti ancur lah sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya marah kesel itu semua pasti cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusannya yang bijak ya itu adalah buat apa kita kebawa emosi yang paling penting saat ini prioritas saat ini adalah mama harus ada untuk mama harus ada di samping mama dan yaudah itu yang aku lakuin jadi aku kesampingkan semua perasaan itu dan aku ada buat mama gak bisa jawab ya saya masih terpukul kok bisa kok bisa melakukan itu kalau lihat bicaranya janjinya saya belum bisa jawab apa-apa tidak cukup sampai disitu dengan perasaan yang tidak karuan Fena pun juga menceritakan bahwa Ferry sempat menghalangi petugas hotel yang dimintanya untuk memanggil pihak kepolisian bahkan Ferry pun sempat menyangkal jika ia yang melakukan penganiayaan lantas benarkah hal inilah yang membuat perasaan serta rasa cinta Fena untuk Ferry pun sudah habis yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa ini Pak Ferry dan Mas Ferry bilang bukan sayang lah disitu saya kecewa sebagai seorang perempuan anggaplah suami kilat tapi kalau dia sayang sama istrinya dia melihat istrinya berdarah-darah dia tidak akan menghalang-halang kalau dulu dia minta kalah dan sekedar tapi disini saya dihalang-halang dan saya ingat benar begitu polisi datang ditanya menggali Pak Ferry ada apa dia masih bilang disitu rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi alibi dan disitu saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya gak ada yang saya pegang kalau seorang imam sudah bisa berbohong dia tidak punya prinsip dalam hidupnya apa yang saya bisa pertahankan saya tidak mau saya tidak mau saya mengerikan lihat Vena begitu saya mengerikan lihat semuanya saya gak mau saya tutup semua saya mau terima HP-nya saya gak mau aku semua kecewa kecewa di sisi lain Vena Melinda ternyata sudah mengeluhkan ketidakharmonisan biduk rumah tangganya sejak lama seperti inilah saat Vena menceritakan awal mula perharat di dalam rumah tangganya pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo halo assalamualaikum aku nyero fitria jangan lupa saksikan intent sehari tiga kali ini kayak minum obat hari senin sampai sabtu terima kasih di sisi lain pernikahan Vena Melinda dengan Ferry Irawan memang masih seumur jagung atau berjalan sembilan bulan sejak Vena di persunting Ferry pada 7 Maret 2022 lalu meski begitu terungkap jika Vena sudah mengeluhkan ketidakharmonisan biduk rumah tangganya sejak lama seperti inilah Vena menceritakan awal mula prahara di dalam rumah tangganya jadi sebetulnya tiga bulan terakhir saya menggeruskan kembali ke dunia dan disitulah pengicu cekurunya berlebihan seperti saya ketua DPD di situ laki dibilang saya tidak ngerti maruannya sebagai istri mestinya saya menelfon tapi saya selalu bilang mungkin karena ini dapil saya tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya menguangkir struktur parteng saya itu menjadi pemicu itu yang terjadi hal delapan dimana pada saat saya mau beraktifitas saya masih mau bekerja untuk terakhir bukan saya melakukan hal yang negatif tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu digantung hanya perusahaan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami di sini saya bilang arti pacaran apa itu? hubungan suami di sini tapi saya sudah bilang sudah tiga bulan terakhir ini dari sembilan bulan perkaminan saya saya sudah tertekan makanya saya asem lambung saya berdekat itu dari keadaan saya asem lambung saya mengaku tidak bisa makan saya bilang dia kalau saya sehat pasti saya dia tapi tidak tahu sampai di kediri jam jam 10 saya ketiduran karena saya minum obat lambung jam 3 memang itu dia berusaha langsung berusaha untuk melakukan terakhir ini tapi saya tidak mau saya tarik lagi karena saya mau kerja besok besok pagi saya sudah janji ketolong aku dengan teman-teman struktur dan masyarakat makanya saya tarik lagi jam 6 pagi saya bangun saya tinggirin ini link kan begitu kalau tidak keturutan ada link-link saya mungkin dulu tidak berhijab pakai baju warga itu disindir inilah dosa jari perkuan harusnya saya terganggu itu sudah sering kali saya bilang apalagi itu kan saya belum berhijab sekarang saya sudah berhijab tidak mungkin saya melakukan itu akhirnya kita ribut dia toil semua wargan-wargan saya dia kasar saya hanya cuma kergini susah ya itu begitu memang akhirnya saya bilang saya mau kerja akhirnya kita ribut ribut sampai akhirnya dia menolong dia kan kalau saya sudah speak up saya bilang saya harus kerja dia menolong tapi saya minta maaf jam 7 saya lagi dan dia minta lagi bukan ada lagi saya tutup pintu kamar mandi karena saya mau dia akan lagi buang air besar saya tutup marah lagi kenapa tutup pintu makanya saya di rumah kamu tidak berani di PC yang sama karena kamu kamu bau saja dia pokoknya hal kecil saya merasa sudah capek saya hanya kerja tapi itu jadi memicu sampai akhirnya berantem berantem sampai akhirnya saya hysteris karena saya merasa saya kerjanya susah baru tahu gak pernah cerita tapi saya melihat mimiknya Vena dua bulan ini itu yang saya tanya kenapa kamu begini kenapa kamu tidak seperti biasanya ini jawabannya dua bulan saya sayang Vena bisa keluar dari kumpungan menyeramkan saya seumur hidup gak pernah jangan sampai jangan sampai demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax